Alhamdulillah, kita lanjut. Pelajaran masalah hadith dasar dengan membaca kitab Tufatul Mubtadi Syair Rahman Duma Al-Baikuni karya Syekh Abu'l-Hassan Ali bin Ahmad Ar-Razhi Hafizullahullah Ta'ala Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa man tabi'akum yihsala Amma ba'd Qala Abu'l-Hassan Ali bin Ahmad Ar-Razhi fi mandhumati asalathuna al-munkaru Thumma'an taqal al-Nazimu rahimallahu ila nawa'in muhimmin yakthuru isti'amaluhu nda al-muhadithina wa huwa min anwa'i al-ilali alati la yudhrikuha illa al-fuhulu min ahli shakni fi al-galibi fa huwa al-munkaru faqala musheeran ila suratin min suarhi wa al-munkaru infarada bihi rawin guda ta'adiluhu la yahmilu tafaruda qawluhu wal-munkaru alwa'u a'atifatun au isti'nafiyyatun wal-murodu wal-kismu salaathuna min al-aqasam al-madhkura fi hadhi al-manzumati wa al-hadithu al-munkaru huwa fi al-lu'u fi al-lu'u fi al-lu'u ism maf'awl min al-inkari helafu a'itirafi Atau khilaafu al-ma'rufi Waqullu ma qabbahahu shar'u Wa harwamahu wa karihahu Fahuwa munkarun Fafil istilahi ala haddi Ta'bihirin nazim Infaradabihi ay Tafaradabihi Tafaradabiriwaayatihi rawin wahidun Wafi ba'din nushi Alfaradubihi Walmuthbitu huwa almawafiku Lilqwaaidi Goda ay Saramudafaradan bihi La ya'rifu lahu mutabi'ahu Tasi'hu mutabi'atuhu ilayhi Wahada al-mutafaradu Min awsafihi An-ta'adil An-ta'adilahu Ay Fasful muthaqqfu fihi Min haithu al-adalatu Wa ad-dobtu An-nau la ya'milu Tafarad Al-alifu lil-itlaq Wal-moradu An-nau laysa ladayhi Min ad-dobti Ma yajabur Tafarada Wa haasiluhu Yaqulu al-munkar huwa Ma tafarad bihi rawin La ya'tahammal Al-tafarudu Fa ma zaqrahu Rahimallahu Ahadu Suari al-munkar Wa aqasamihi Fa tahriruhu An-na al-munkar Ay yaqula Ay yaqula Wa al-hadithu Al-ladhi Tahakqq fihi Khot'o Rawihi Fi riwayatihi Lahu Faqoluna Tahaqq fihi Khot'o Khot'o Rawihi Wa innamal Al-muradu An-na Thalika Al-haditha Al-ladhi Akht'a Fihi Munkarun Thumma Ba'da Ma'arifati Hakkikati Al-munkar Fa'alam An-nau Yanqasim Ila Aqasam Al-awwalu Tafarudu Ma'a Wa'idhi Al-mukhalifati Wahada Ya'ati Ala Wajahini Al-awwalu Huwa Ma'a Tafarudu Bihi Do'ifu Filmatni Awil Sanadi Mukhalifan Fihi Al-makbulu Misalu Ala Mukhalifati Khafif Dha'fi Ma'arawahu Laythu Bunu Abi Salimin An-Ata'in An-Ibni Abbas Radiyallahu An-humah Rufa'ahu Ida Gobat Shamsu Fakafu Sibiyanakum Al-haditha Fada Ruhahu Laythu Wahua Do'ifu Al-hadithi Waqhalafahu Ibn Jura'ijin Wahua Thikotun Kathiru Bunu Shandirin Wahua Thikotun Hammam Bunu Yahya Wahua Thikotun Waghayruhum Ruhahu An-Ata'in An-Jabirin Marfu'an Bihi Faja'aluhu Min Musnad Ibni Abbas Munkarun Kola Abu Zura'ata An-Hadithi Layth Hada Hadith Munkarun Laythin Kola Abu Zura'ata An-Hadith An-Hadithi Laythi Hada Hadith Munkarun Fafairatul Fukmi Alayhi Alayhi Nakaarati Ma'an Nahu Do'aifun Tafiyyda An-Nahu Khotun Tufidu An-Nahu Khotun Wal-Khutu La Ya'ududu Wa La Yu'ududu Bimakna La Yuslihu Fii Shawahidi Wal-Mutabi'ati Lianna Khotun Wal-Khutu Abadan Khotun Al-Thani Ma Tafard Bih Al-Makbool Mukhalifan Ligwayrihi Min Al-Thikati Wahada Al-Nahu Khotun Al-Hafidh Banu Hajar Bishyazi Wal-Zahiri An-Nahu La Yakhussuh Bi Bal Wada Ya'udu Yukoolu Fihi Munkarun Misaluhu Qola Abu Dawuda Hadithana Ubaidullah Bani Mu'ad Hadithana Abi Hadithana Ash'at Hadithana Ash'at An Muhammad Bani Bani Sireena An Abdi Allah Bani Shakikin An A'ishata Radiyallahu Anha Kualat Kana Rasulullah Sallallahu Sallam Layi Salli Fii Shahrina Au Luhuf Kuala Ubaidullah Shakk Abi Fadar Wahu Ash'at Wahu Banu Abdil Malik Amrani Kuala Al-Hafidhu Sikotun Fakihun Wa Khalifuhu Salmat Banu Al-Qamata Wahu Sikotun Farwahu An Bani Sireen Kuala Nabat Anna A'ishata Hisham Banu Hassana Farwahu An Bani Sireen An A'ishata Hisham Hisham Min Atbat Nasi Fibni Sirin Lihada Kuala Ahmad Ma Semi'tu Hadithan An Karo Min Hadi Wa An Karahu Ashad Al-Inkari Wa Min Asbabi Al-Inkari Lihada Al-Hadithi Mukhalifatuhu Lil Masyfuri Thabiti An A'ishata Radiyallahu Anha Kata Balau Berikutnya Adalah Al-Mungkar Mungkar Sering Didengar Di Istilah Hadith Kemudian Belum Berpindah Nazim Rahman Allah Ke jenis Yang Penting Sering Digunakan Di Sisi Ahli Hadith Ini Sekali Dibilang Ini Hadith Mungkar Dia Adalah Dari Jenis Ilal Ini Dari Jenis Cacat Yang La Yudriquha Ilal Fuhul Min Ahli Hadith Shad Min Ahli Shad Tidak Bisa Ditau Kecuali Orang Yang Fuhul Pejuangnya Pejantannya Maksudnya Yang Dalam Ilmunya Dari Bidang Ini Kebanyakannya Wahul Mungkar Yaitu Mungkar Maka Nazim Berkata Mengisyaratkan Kepada Bentuk Dari Bentuknya Wahul Mungkar Mungkar Adalah Bersendiri Dengannya Rowi Saja Bersendiri Bersendiri Dengannya Rowi Saja Tidak Ada yang Mengikutinya Maksudnya Satu Rowi Saja Ta'diluhu La Yahmilut Tafaruda Ya Ta'diluhu Yaitu Sifatnya Yaitu Adelnya Dobetnya Tidak Bisa Menanggung Tafarud Itu Dobetnya Rowi Ini Dari sisi Dobet Tidak Bisa Bersendiri Kalau Dia Bersendiri Hadisnya Ditolak Ini Salah Satu Bentuk Hadis Mungkar Kalau Mungkar Wow Ini Untuk Atov Atov Bisa Juga Istinafiah Yang Dienginkan Dengan Adalah Jenis K30 Dari Jenis Pembagian Hadis Yang Disebutkan Dalam Manduma Ini Yaitu Dia Adal Hadid Mungkar Dia Adal Hadid Mungkar Secara Bahasa Isu Mab'ul Dari Al-Ingkar Menyelisih Dari Pengakuan Atau Menyelisih Dari Yang Dikenal Dan Dia Adalah Kullu Makobu Ha Kullu Makobah Kullu Makobah Hussar Dia Ini Kata Mungkar Semua Yang Dicela Oleh Syariat Wah Haram Wah Karih Yang Diharam Kali Syariat Dan Yang Dimakruh Kan Oleh Syariat Itu Namanya Mungkar Jadi Ada Takbir Umum Itu Namanya Mungkar Dalam Istilah Di Atas Pengertiannya Penazim Adalah Imfarodah Biait Tafarodah Biriwayat Bih Bersendiri Dengan Meriwayat Kanya Rauwin Wahid Satu Rauwi Saja Tiba Di An-Nusak Di Sebagian Cetakan Al-Fard Bihi Bukan Imfarodah Tapi Al-Fard Bihi Tapi Wal-Muthbat Wal-Muafiq Lil-Kuwaid Tapi Yang Ditetapkan Di Baik Itu Yaitu Memfarodah Imfarodah Bihi Itu yang cocok Untuk Kuedanya Goda Aisora Mutafaridan Bihi Layarif Layu Urapulahu Mutabih Godan Yaitu Jadilah Dia Bersendiri Dengannya Tidak Dikenal Adanya Yang Mengikuti Yang Tasehu Mutabatuh Ilai Yang Sah Mutabaannya Kepadanya Wahadal Mutafarid Min Aus Bihi Mutafarid Ini Diantara Sifatnya Anna Ta'adilahu Sifatul Muhtahak Kufihi Yaitu Sifat Yang Ada Padanya Min Haitul Adalah Wad Dabat Dari Sisi Adil Dan Dabat Anna Ula Yahamilu Tafarruta Alif Disini Lilil Ilhaq Alif Alif Bisa Supaya Diikutkan Dengan Kata Sebelumnya Ya Bukan Alif Menunjukkan Mutanna Bukan Untuk Wajan Syair Saja Yang Dienginkan Dengannya Adalah Maknanya Adalah Disisinya Tidak Ada Dabat Yang Bisa Menguatkan Bersendirinya Itu Bisa Menguatkan Bersendirinya Itu Hasilnya Belum Berkata Mungkar Itu Apa Yang Seorang Rowi Bersendiri Dengannya Yang Dia Tidak Bisa Menanggung Tafarrut Itu Tidak Bisa Menanggung Bersendirinya Apa Disebut Penulis Itu Hanya Salah Satu Dari Bentuk Mungkar Dan Pembagiannya Penjelasannya Mungkar Itu Ada Dikatakan Di hadis Yang Jelas Padanya Foto Rowi Kesalahan Dari Rowi Dalam Meriwatkan Hadis Itu Jadi Kalau Ada Hadis Yang Salah Ini Namanya Mungkar Paham Kan Namanya Mungkar Perkataan Kami Tadi Yang Nyata Padanya Kesalahan Rowi Ini Mencakup Kesalahan Yang Muncul Dari Fikoh Namanya Walaupun Dia Fikoh Pasti Bisa Salah Juga Ini Kesalahan Yang Muncul Dari Fikoh Atau Dari Selain Terjadi Kesalahan Dengan Tafarut Sesuai Dengan Bentuk Yang Disyaratkan Oleh Penazim Lima Malbaikuni Den Koit Atau Dengan Koit Adanya Yang Menyelisih Ucapan Kita Dalam Riwayat Ini Dikoitkan Ini Mengikat Apa Yang Kadang Dipahami Bahwa Setiap Yang Diriwayatkannya Oleh Adalah Mungkar Bukan Dalam Riwayatnya Saja Itu Ini Koit Untuk Mengkoit Apa Yang Kadang Dipahami Setiap Yang Diriwayatkan Adalah Mungkar Bukan Yang Ada Penyelisihannya Saja Pahami Ini Dia Bersendiri Dengannya Bukan Setiap Yang Diriwayatkan Mungkar Mungkar Yang Diinginkan Adalah Hadit Yang Dia Salah Padanya Itu Disebut Hadis Apa Mungkar Kalau Itu Yang Makbul Maka Yang Salah Padanya Yang Dia Salah Padanya Saja Bukan Kalau Satu Kali Salah Berarti Semuanya Apa Salah Bukan Pada Hadis Yang Dia Bersendiri Padanya Dan Dia Salah Itu Namanya Apa Hadis Mungkar Kemudian Setelah Mengenal Hakikat Mungkar Ketahuilah Bahasanya Dia Terbagi Menjadi Beberapa Pembagian Pembagian Pertama Dia Bersendiri Terus Menyelisih Yang Lain Ini Datang Di Atas Dua Sisi Pertama Mata Mata Parodabih Doib Bersendiri Dalam Meriwatkannya Adalah Rowi Yang Doib Dalam Matan Ataupun Dalam Sanat Menyelisih Rowi Yang Diterima Ini Namanya Hadis Mungkar Kalau Ada Rowi Yang Doib Bersendiri Menyelisih Rowi Yang Diterima Yang Kuat Antum Bilang Hadis Apa Mungkar Paham Ketika Ada Hadis Sohi Kemudian Datang Hadis Yang Tidak Sohi Rowi Yang Doib Menyelisih Antum Bilang Hadis Apa Mungkar Itu Istilah Pertama Contoh Ya Yang Alam Mokola Fatih Kofi Put Doib Menyelisih Rowi Yang Kofi Put Doib Ringan Doib Marawahu Laitun Ibn Abis Sulaim Ibn Abis Sulaim An Atok An Ibn Abbas Dari Atok Dari Ibn Abbas Rafa'ah Dia Mengangkatnya Ke Nabi Sallallahu Sallam Apabila Matahari Terbenam Maka Kurung Anak-anak Kalian Alhadir Kada Rawahu Lait Demikianlah Diribatkan oleh Lait Ibn Abis Sulaim Tadi Waha Doib Hadid Tapi Lait Ini Adalah Doib Alhadid Dan Dia Diselisih Oleh Ibn Juraid Waha Thikoh Katir Ibn Shandir Waha Thikoh Hammam Ibn Yahya Waha Thikoh Diselisih Oleh Tiga Orang Rawi Thikoh Waha Iruhum Rawahu An Atta An Jabir Marfu Ah Paham Ini Mereka Semua Meriwatkannya Bukan Dari Ibn Abbas Tapi Dari Siapa Dari Jabir Paham Ini Tiba-tiba Lait Meriwatkannya Dari Siapa Ibn Abbas Fajalah Min Musnad Ibn Abbas Mungkar Maka Menjadikannya Itu Termasuk Musnad Ibn Abbas Itu Mungkar Karena Kenapa Bisa Karena Diselisih Oleh Rawi Yang Fikoh Paham Bahkan Lebih Banyak Jarinya Jumlanya Paham Ini Jadi Ketika Kita Bilang Itu Adalah Dari Hadis Ibn Abbas Mungkar Tapi Kalau Dari Jabir Sohi Dipahami Berarti Mungkar Di Hadis Itu Mungkar Di Hadis Itu Jelas Kan Berkata Abu Zura Hadith Mungkar Tentang Hadis Lait Padahal Dia Adalah Doib Aino Fungsinya Kan Kadang Kadang Ulama Bilang Hadid Doib Kadang Mereka Bilang Hadid Mungkar Apa Faydanya Itu Beda Itu Doib Sama Mungkar Kalau Doib Robi Doib Paham Atau Sanat Doib Kalau Dibilang Mungkar Berarti Salah Paham Misalnya Tadi Dia Sandarkan Dari Ibn Abbas Padahal Benarnya Dari Siapa Jambir Paham Maksudnya Ketika Dibilang Mungkar Berarti Hadis Salah Apakah Salah Hadis Sanatnya Atau Salah Mata Matanya Paham Faydanya Itu Jadi Tidak Dikatakan Mungkar Kalau Tidak Salah Di Paham Ini Jelas Ya Jelas Ya Seperti Hadis Tentang Kunut Kan Mereka Bilang Mungkar Paham Kenapa Karena Abu Jabar Rozi Menyelisi Robi Yang Lebih Kuat Dari Anas Kan Sohabanya Sama 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 Dari Anas Tapi Anas Bilang Di Muslim Tidak Pernah Kunut Sementara Di Ribad Imam Ahmad Nabi Tidak Pernah Meninggalkan Kunut Sampai Meninggal Mereka Bila Mungkar Paham Kan Karena Salah Karena Apa Salah Ini Paedanya Perhatikan Itu Khot 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 Hat Hadis Mungkar Itu Tidak Bisa Menguatkan Tidak Bisa Mendukung Yang Lain Wala Yudot Tidak Bisa Didukung Jadi Mungkar Walaupun Ketemu Mungkar Lagi Tidak Bisa Menjadi Tidak Bisa 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 Tidak Langsung Hasan Ligoir Indah Mungkar Tambah Mungkar Tidak Jadi Hasan Karena Dia Layadud Tidak Menguatkan Wala Yudot Tidak Dikuatkan Tidak Bisa Dibantu Bimakna Dalam artian Tidak Cocok Dijadikan Pendukung Dan Pengikut Karena Itu Kesalahan Namanya Salah Selama Lama Dikatakan Apa Salah Dipahami Ini Gimana Caranya Dibilang Boleh Diamalkan Pahamkan Maka Al-Hafiq bin Hajat Bila Dibuang 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 Bukan Dijadikan Amalan Pahamkan Karena Khotok Itu Khotok Yang Kedua Kalau Tadi Kan Diselisih Oleh Khofif Dabat Yaitu Daib Daib Kalau Ini Al-Makbul Rawi Yang Diterima Hadisnya Bersendiri Dan Diselisih Oleh selainnya Dari Fikot Ini kan Dari Fikot Jenis ini Dikhususkan Al-Hafi Menhajar Dengan Kata Shad Jadi Ini Kalau Yang Tadi Doib Menyelisih Yang Fikot Namanya Mungkat Kalau Al-Hafi Menhajar Kalau Makbul Menyelisih Yang Fikot Rawi Yang Makbul Menyelisih Fikot Namanya Shad Ini Istilah Istilah Tapi Sheikh Ali Mengatakan Dohirnya Tidak khusus Bahkan Kadang juga Kalau ada Makbul Menyelisih Fikot Namanya juga Mungkat Contoh Sekarang Berkata Imam Abu Daud Haddatana Ubaidullah Ibn Mu'ad Haddatana Abi Itu Mu'ad Haddatana Al-Ash'af Kala An Muhammad Ibn Sirin Kala An Abdillah Ibn Syakir An Aisyah An Ha Kala Kana Rasulullah Sallallam La Yusolli Fi Sha'rina La Yusolli Fi Shu'urina Auluhufina Kala Ubaidullah Syakir Kata Aisyah Katanya Adalah Rasulullah Sallallam Tidak Solat Di Pakaian Ya Yang Pakaian Dalamnya Tau Ya Pakaian ini Yang baju Dalam Nabi Tidak Solat Dengan Baju Dalam Pakaian Yang Dalam Yang Langsung Menempel Di Syahr Di Kulit Yang Menempel Di Kulit Ya Kala Ubaidullah Berkata Ubaidullah Shaka Abi Bapakku Ragu Apakah Su'urina Atau Luhufina Kada Rawahu Ash'ad Wahua Ebna Abdil Malik Alhamroni Demikian Yang Direbatkan Oleh Ash'ad Dia Adalah Ebna Abdil Malik Alhamroni Kala Habit Fikotun Fakih Berkata Habit Tentang Ash'ad Ini Orang Rawini Sikotun Fakih Dia Sikotun Fakih Sikotun Fakih Nubi' Nubi' Ana Aisyah Saya Dikabarkan Bahasanya Aisyah Dari Ibnu Sirin Bukan Dari Ibnu Sirin Dari Aisyah Bukan Dari Ibnu Sirin Dari Abdullah Ibnu Sakik Tentang Maksudnya Langsung Ibnu Sirin Ke Aisyah Kedua Hisham Ibnu Hassan Dia Meriwatkan Dari Ibnu Sirin Dari Aisyah Kata Belau Wahisham Min Asbati Nasfi Ibni Sirin Hisham Ini Termasuk Orang Yang Paling Kuat Periwayatannya Dari Ibni Sirin Lebih Kuat Daripada Ash'ad Walehada Kola Ahmad Gimana 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 Hisham ini Min asbatin nasibin sirin Oleh karena itu kala Ahmad Masam itu hadithan Angkar min hadha Wa angkaruhu Ashad dal inkar Masam itu hadithan Ungkiru min hadha Wa ungkiruhu ashad dal inkar Oleh karena itu berkata Imam Muhammad Saya tidak mendengar hadith Yang lebih Saya ingkari daripada ini Saya mengingkarinya dengan sebenar-benar Pengingkaran Kenapa sebenarnya? Apa sebabnya? Kenapa dikatakan mungkar? Padahal kan rawinya tikoh Belum katakan Wa min asbab il inkar Termasuk sebab mungkarnya Lihat dari hadith Pengingkarannya terhadap hadith ini Muqolafatuhu lil masyur Ashabit an Aisyah Karena menyelisi yang Terkenal Yang tetap dari Aisyah r.a Anha Iya kan? Iya Yang tetap dari Aisyah r.a Anha Karena Al-Ashab Menyelisi Salama ibn Al-Qumma Dan Hisham ibn Hassan Robi yang lebih kuat Darinya Walaupun dia kuat Walaupun dia Kuat Ini juga dikatakan Hadith apa? Mungkar Hadith yang mungkar Terus 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 Ada faedahnya di bawah itu ya Kan Nabi tidak solat dengan pakaian yang dipakai di dalam Paham kan? Ada di bawah Belokasi faedah nomor 5 Kan menyelisi yang terkenal dari Aisyah Apa itu? Yaitu apa yang dikeluarkan oleh imam muslim Dari jalur Ubaydullah Ibn Abdillah Ibn Atik Ibn Utbah Dia berkata Saya mendengar Aisyah r.a Berkata Karena Nabi s.a Adalah Nabi s.a.w. Salat malam Saya di sampingnya Saya memiliki selimut Dan di atasnya Nabi sebagiannya Di sisinya Artinya Kalau dibilang Nabi tidak pakai Di pakaian yang dipakai dalam rumah Paham kan? Di sini menyelisihnya Nabi pakai Bahkan di sebagian hadith Nabi juga pakai Hadith yang ada kena mani Berarti kan beliau pakai Tidur dengan keluarganya Dan beliau juga pakai di mana Pergi Salat Entah kan? Jadi itu disebutkan Kemudian Kemudian Tidur Fahada Al-Qisim Yasluhu Ayyukwala Hachazun Ayyukwala Munkarun Lihistikmali Ahli Al-Shakni Lidhalika Valmurad Minhu Tahakququ Al-Khutai Fih Rewaayatih Al-Rawiy Al-Sani Tafarrud Al-Mutlak Min Wair Taqiyyid Bil-Mukhalafati Fahada Yanqasim Ila Qisemaini A-Haduhuma Tafarrudat Al-Makbualaini Mimman La-Yatahamal Tafarrud Au-Tahakak Fatahuhu Fih Rewaayatih Al-Munkarati Alayhi Womithal Tafarrud Al-Sikati Qala Nasa Iyuh Fih Al-Kubra Akhbarana Nuh Bunu Yabib An-Abd Al-Razzaq Qala Hadassana Ma'mar An-Izzuhri An-Sali An-Ibani Umar Radiyallahu An-Ibiyyya Sallallahu Sallam Ra'a Ala Umar Tawban Fakala Jadidun Hada Am Wasilun Qala Wasilun Qala Ilbas Jadidun Waish Hamidan Wa Mut Shahiran Qala Nasa Iyuh Ilbas Jadidun Waish Hamidan Wa Mut Shahid Shahidan Qala Nasa Iyuh Hada Hadithun Munkarun Ankaruhu Yahya Bano Sa'idin Al-Qatan Ala Abdi Ar-Razzaq Lam Yerwi An Ma'amarin Guiru Abdi Ar-Razzaq Tanihima Tafarrudat Tafarrudat Ddu'afaa Khafifi Yuddha'fi Aw Shadidi Yuddha'fi Misal Tafarrud Khafifi Dha'fi Kala Bano Abi Shubata Hadithuna Yahya Bano Yahya Bano Yamana An Sufyan An Sufyan An Mansur An Khalid Bani Sa'd An Abi Mas'ud Radiyallahu An 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 Sallallahu Sallam Atashaa Wahuwa Yatufu Bilbayti Hasulal Khaabati Fasasqo Haramun hua ya Rasulullah Fakala la Fakala nesaiyuhada khabarun Doaifun Lianna yahya bena yamana Infaradabihi duna ashabi Thawri Faya hyya bena yamana La yahtajubi hadithihi Lisuu'i hifzihi Wakasrati khataihi Kultu yahya doaifun salihun Fil iktibari Lihada kawal alimamu Ahmadu An hadha al hadith Hadha hadith munkarun Wa amtilatu hadha kathiratun jiddan Faaidatul hukmi Ala al hadithi bin nakarati Ida wajadta hukma Al ulamai il muatabariina Ala al hadithi bin nakarati Fa'alam anna hu khotau Yaktalifu Biaktilafi husoolihi Lirrawi kada yakoonu Dhafala alayhi hadithun Fih hadithin Au hasala lahu kulbun Au gweiru dhalika min anwa'i lilali Fa'idha raayta hadha al hukma Fa'alam anna al haditha la yasluhu Lilhujjiyati Wa la lil iktibari bihi Lianna hu khotau La yakwi Wa la yitawakwa Wa la yitakawa Yudihu hadha kawlu Kawlu al imam Ahmad bani Hanbalin rahimallahu Wa al-munkaru Abadan munkarun Ya'ni al khotau Yabakwa khotau Yuraddu Wa la yukbalu Madhanu al-munkar Ma sabakwa dhikruhu Pil gharibi Wa al-fardhi Wa al-shadhi Wa al-mualli Al-musonnafattu Fihim Al-awalu Al-hadithu Al-munkaru Inda Inda Naqawadil hadithi Lidukturi Abdirrahmani Sulami Asani Al-hadithu Al-munkaru Darosatun Nadiriyyatun Tatbikiyatun Fi kitab Ilanil hadith Libani Abi Hatimi Hatimin Lidukturi Abdissalam Abu Samhata Alhamdulillah Jenis ini jenis yang pertama tadi Jenis yang pertama tadi Yang disebutkan tadi Tidak Yasteluhu ayukol Bisa dikatakan syat Atau dikatakan mungkar Karena penggunaan ahli Sya'an li dalik Ya Yang diinginkan denganya adalah Tahaqo kohkotau Fi riwayit rowi Yaitu nyatanya Salah dalam riwayitnya siapa? Si rowi itu Jenis kedua Attafarrut al-mutlak Kalau tadi kan Tafarrut ma'al muqolafah Dia bersendiri Dan menyelisihi yang lain Bisa menyelisihi yang lebih Siko Doib menyelisihi Siko Bisa Siko menyelisihi yang lebih Siko Dua ya Kalau ini Tafarrut Tanpa ada koid muqolafah Tanpa ada koid yang menyelisihnya Ini terbagi dua Salah satunya Tafarrudat makbulin Miman la yatehammal tafarrut Diterima tapi Kalau dia bersendiri Tidak diambil Atau nyatanya Kesalahannya Dalam riwayatnya Yang mungkar atasnya Contoh Tafarrutnya Siko Berkata Telah menceritakan kepada kami Ma'amar Ani Zuhuri Dari Az-Zuhuri An-Salim An-Ibidu Umar R.T An-Humma Kuala an-Nabi S.A.W. Ru'a Ala Umar Sa'uban Bahasanya Nabi S.A.W. Melihat kepada Umar Pakaian Apakah ini Baru atau Dicuci Bahasanya Atau pakaian baru Atau baru Dicuci Baru dibeli Atau baru Dicuci Kuala gosin Baru dicuci Kuala ilbas Jadi Dan wa'ish Hamidan Wamut syahida Pakailah Pakaian yang baru Wah ini bahaya nih Berarti gak boleh nanti Pakai-pakaian bekas Kalau ini dipakai kan Dia diperintahkan Berarti gak boleh cakar Gak boleh jual cakar ini Sepatu Hamdaud Karena diperintahkan Pakai baru Pakailah yang baru Hiduplah dalam keadaan terpuji Matilah dalam keadaan syahid Kuala an-Nasai Hada hadithun mungkar Untung mungkar Ini hadith Mungkar Angkaru Yahya Ibn Said Al-Koton Al-Abdurazak Abdurazak As-son'ani Rowi kuat Tapi kalau dia bersendiri Paham kan Rowi kuat Diingkari dalam hal ini Dari atas Abdurazak Lam yarwihi An-Ma'mar Goro Abdurazak Tidak ada yang beriwet Hadith ini Dari Ma'mar Kuala Abdurazak Yang tertau kan Ma'mar Al-Yamani Dia punya banyak Rowi Panya punya banyak murid Di antaranya Abdurazak Tapi masa hanya Abdurazak Yang meriwetkannya Walaupun dia Thiko Tapi dia bersendiri Dan tu paham ini Jadi tidak selamanya Itu Rowi yang Thiko Langsung antu bilang Apa hadithnya apa Sohih Tidak Sebetulnya dia bersendiri Dan dia tidak bisa Menanggung beban Sendirinya itu Paham kan Ini mungkar hadithnya Jadi anggap mungkar Doanya Ya Ilbas Jadi dan Tidak boleh pakai yang dicuci Berarti Kita kalau Hadith ini Sohi Berarti Sekali pakai Buang Sekali pakai Buang Karena Nabi bilang Ini dicuci atau baru Nabi bilang dicuci Tidak Pakai yang baru Paham kan Pakai yang Baru Berarti yang dicuci Jangan Jadi sekali pakai Buang Jangan dicuci Tapi hadith mungkar Hadith do' Do'if Hadith do'if Ini Contoh kedua Teparudat do'a Apa Khabibu do'af Aushadid do'af Bersendirinya Rowi-Rowi yang do'if Tadi kan bersendirinya Rowi-Rowi yang Thiko Rowi yang Thiko Bersendiri dalam Meriwetkan hadith itu Dari gurunya Paham kan Ini dianggap mungkar Sama dengan Hadith yang kita bahas kemarin Yang hari Ahad Bahwa Abu Hurero Menjaharkan apa Bismillahirrahmanirrahim Kan bersendiri Dari sekian muridnya Abu Hurero Siapa Nu'im Al-Mujmir Kan begitu Bersendiri dia Makanya dianggap apa Mungkar Dianggap apa Mungkar Yang kedua Bersendirinya Rowi yang Do'if Apakah dia Do'ifnya Atau Shadid Contoh Tafarudnya Yang Khabibu do'af Khabibu do'af Khabibu do'af Khabibu do'af Hadithnya Yahaya ibn Yaman An-Sufiyan Khabibu do'af Mansur An-Khalid Ibn Sa'ad An-Nabi Mas'ud An-Nabi Sallallahu Sallam Atosya Bahasanya Nabi Sallallahu Sallam Bilau Atosya Apa Atosya? Atisya Apa Atisya? Havus 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 Kenapa bersin? Havus Iya Kalau bersin apa Bahasa Arabnya? Havus Sin 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 itu Iya enggak? Kalau bersin kan apa? Sin Bukan Sin Ketukar ya Musohab Ini kemarin ini Ini Apa kemarin ini? Mukhtalib Mukhtalib Sama Tulisannya Tapi beda Suaranya Beda Beda Lapat minum Ini Belau Havus Bukan bersin Dalam keadaan Waktu itu Belau lagi Tawaf Dibait Hawlal Ka'bah Dilirin Ka'bah Pastas Maka belau Minta minum Masa bersin Minta minum Maka belau Minta minum Fata Bifa utia Bina bin Minas Siqoyah Maka belau Diberikan Nabi Anggur Yang sudah Difermentasikan Iya Dari Dengan tempat Syammah Kemudian Nabi menciumnya Pakotoba Iya Dan belau Kotoba Artinya Menutupnya Tidak minum Pakola Belau berkata Bahkan Kepada Satu tempat Dari Zamzam Dan Tempat Tempat Satu tempat Dari Zamzam Maka dituangkan Kepada belau Air Zamzam Dan belau Minum Pakola Berkata Haram Ya Rasulullah Apakah Nabi itu Haram Ya Rasulullah Rasulullah bilang tidak Tidak Haram Nabi Ini hadis Doib Kenapa Lianna Yahya Ibn Yaman Imparo Dabihi Tuna Sahabi Tauri Dan Yahya Ibn Yaman Bersendiri Dengannya Bersendiri Dengannya Selain Murid-muridnya Tauri Supyan Tauri Ya Dia nukil Dari Supyan Tauri Dia bersendiri Wah Yahya Ibn Yaman La Yukta Jubi Hadith Yahya Ibn Yaman Tidak Dipakai Berhuj Hadisnya Lisu Hibdih Karena Jelek Hapalannya Wakat Roto Khotai Surah Jelek Hapalannya Banyak Salahnya Ya Kultus Saya Katakan Yahya Doib Soleh Filih Itibar Yahya Ini Doib Ya Bisa Dianggap Ya Bisa Dianggap Walehada Kualan Imam Ahmad An Hadith Oleh karena Itu Berkata Imam Ahmad Tentang Hadith Ini Hadith Hadith Mungkar Contohnya Banyak Sekali Faedah Menghukumi Hadith Itu Mungkar Kalau Untuk Mendapati Hukum Ulama Yang Dianggap Atas Sebu Hadith Dengan Kemungkaran Fa'alam Anah Hoto Maka Kita Berarti Hadith Itu Salah Ya Berbeda-beda Tingkat Kesalahannya Tergantung Dengan Yang Ada Pada Kadang Terjadinya Karena Dia Memasukkan Hadith Ke Hadith Yang Lain Atau Terjadi Kolb Dia Balik Atau Selain Itu Dari Jenis Cacat Kalau Kamu Melihat Hukum Ini Fahalam Kita Huyla Annal Hadith La Yasluh Lil Hujjiyah Kita Huyla Hadith Tidak Cocok Untuk Dijadikan Hujjah Tidak Cocok Juga Untuk Dijadikan Itibar Pendukung Lianna Khotok La Yukow La Yata Kawa Karena Itu Kesalahan Tidak Menguatkan Dan Tidak Dikuatkan Tidak Menguatkan Dan Tidak Dikuatkan Dan Menjelaskan Hal ini Adalah Ucapan Imam Ahmad Ben Hambal Berkatakan Mungkar Abadan Mungkar Mungkar Itu Selama Lamanya Mungkar Yaitu Kesalahan Tetap Salah Ditolak Tidak Diterima Namanya Salah Salah Ditolak Tidak Diterima Paham kan Namanya Doib Tidak Diterima Hadithnya Tempat Yang Dapat Dicari Hadith Mungkar Telah Lewat Penyebutannya Di Gorib Kan Gorib Mungkar Fard Mungkar Syat Mungkar Ya kan Dan Al-Mualm Karangan Padanya Hadith Mungkar Ada Karangan Pertama Al-Hadith Mungkar Abu Abu Samha Ini Dua Kitab Yang Mengumpulkan Hadith Mungkar Alhamdulillah Kita Cukupkan Mudul G昨 Bar� Sabah Nga 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 Nga